KRIZ ini atau berdiri dari KRIS adalah KUIT RESPOND INDONISIN STANDAR. Ini adalah salah satu metode untuk melakukan standarisasi dan penyederhanaan terhadap semua pembayaran-pembayaran yang sekarang dengan menggunakan PR code. Jadi di standarisasi dan idenya adalah standarisasi dan mempermudah pembayaran masyarakat dengan menggunakan PR code itu. Ini sudah implementasi sudah harus mulai tanggal 1 Januari 2020 yang lalu. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan. Kenapa sih masyarakat harus menggunakan KRIZ ini? Ya, beberapa keuntungan ya kalau kita menggunakan KRIS ini ya. Yang pertama kita tentu dilihat dari sisi customer. Sekarang masyarakat banyak menyimpan di dalam dopet-doppet digitalnya itu banyak. Ya, ada banyak apa namanya penelenggara jasa sistem pembayaran. Sekarang biar masing-masing itu berbeda-beda. Sehingga dengan menggunakan KRIZ ini nanti hanya satu, hanya tunggal dengan menggunakan PR code-nya itu. PR code-nya menjadi satu. Itu yang pertama, sehingga lebih efisien, lebih mengudahkan dan juga lebih menjadarakan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, tentu dari sisi merchant-nya atau dari sisi pelaku usaha, itu juga akan lebih menguntungkan karena tidak lagi mereka harus mempunyai QR code yang banyak di dalam tokonya, di dalam datangannya. Sehingga cukup satu, semuanya nanti langsung bisa ditransaksikan dengan menggunakan KRIZ ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah upaya kita untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan hanya satu, kami berharap bahwa ini akan meningkatkan inklusiveness dari pelaksanaan kegiatan transaksi yang non-tune ini. Yang ketiga adalah, ini juga satu sistem yang mudah. Mudah digunakan oleh para masyarakat, apakah ini customer dan juga oleh merchant-nya. Sehingga dengan demikian, harapannya adalah kegiatan dengan menggunakan KRIZ ini, transaksi pembayaran dengan non-tune ini akan semakin bertambah besar. Berarti setiap pembayaran transaksi non-tune ini bisa digunakan, menggunakan KRIZ ini Pak? Nantinya kita harapkan seperti itu, yang sekarang masih ada banyak, kita harapkan tidak akan hanya satu KRIZ ini. Baik, mungkin bisa dibilangkan Pak, ada berapa sih moden pembayaran pada KRIZ ini? Secara umum ada dua ya, yang pertama itu yang kita samankan, customer percentage mode. Yang kedua adalah merchant percentage mode. Perbedaannya simpelnya begini, kalau yang customer percentage mode itu, PR code-nya berasal dari merchant, jadi masyarakat atau pembeli itu tinggal nanti men-scan, tinggal menggunakan foto dan terjadilah transaksi. Kalau sebaliknya, kalau yang customer percentage mode itu nanti PR code-nya berasal dari customer. Tetapi di Indonesia akan lebih banyak dengan menggunakan merchant percentage mode. Nah, itulah akan lebih digunakan di bagi Indonesia. Berarti dengan pihak berasal sendiri yang menyediakan code-nya gitu Pak? Ya, yang menyediakan merchant, tentu merchant akan bekerja sama dengan perusahaan jasa sistem pembayarannya. Nanti akan mengeluarkan QR code-nya, dan QR code-nya itu akan dipampak di dalam, di depan dagangannya, dan di masyarakat, atau pengguna, atau pembeli, ya akan melakukan transaksi tinggal memfoto. Di angkutnya itu, dan itu tidak akan dipotong begitu ya. Tinggal nanti selesai, langsung bisa melakukan transaksi, dan itu tampak. Nah, tadi ada dua modal ya Pak, ada modal merchant dan juga customer. Mungkin dari keuntungan dari masing-masing pihak itu apa saja Pak? Ya, keuntungannya tentu dari sisi merchantnya akan bisa meningkatkan pembeliannya, akan meningkatkan produk apa namanya penjualannya. Karena otomatis kalau dengan menggunakan satu, dan itu bisa mudah digunakan oleh masyarakat, mereka tidak usah apa namanya, ragu-ragu lagi cukup satu, dan mereka apapun dari PCA, apa namanya, jasa sistem pembayaran yang ada di situ, itu langsung bisa dikonek dengan menggunakan price itu. Nah, dan sekarang kan mereka punya banyak kan, ada beberapa, lima, atau lebih dari sepuluh, QR code-QR code yang harus dipasarkan untuk mendagang itu, tapi sekarang hanya cukup satu saja, itulah keuntungan. Yang kedua adalah tentu dari sisi merchantnya, adanya peningkatan kejualan, ada peningkatan transaksi di situ, karena lebih mudah dan itu langsung bisa berafek kepada rekening-rekening mereka. Nah, dari sisi customer-nya, dari sisi pelang, dari sisi pembelinya tentu mereka juga mudah, tidak usah menyimpan banyak doken-doken digital di dalam HP-nya, yang pertama, yang kedua. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, dimanapun mereka ingin berbelanja, di situ dia bisa berbelanja dengan menggunakan price, dengan menggunakan QR code yang hanya satu, dan itu bisa dimasuk ke semua HP-nya itu. Baik. Nah, Pak, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam pemeriksaan transaksi, Chris ini? Ya, ini memang ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Yang pertama, tentu ada percetnya, ada pembelinya, ada agrikatornya, ada apa namanya, ada juga yang pelaksanaan dari sistem pembayaran itu, jadi ada PCSB-nya, perusahaan jasa sistem pembayaran itu juga akan terlibat di situ. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat, tetapi itu nanti semua akan berkoordinasi, kita koordinasikan oleh Pak Yunis yang siapa-siapa saja yang akan terlibat di situ. Baik. Nah, bagaimana, Pak, dengan pihak yang telah menggunakan QR code juga, Pak? Ya. Dia telah menggunakan QR code yang lama, dan untuk beralih ke Chris ini bagaimana? Ya, tentu mereka harus mengganti, ya. Kalau QR code yang lama dulu kan, QR code-nya spesifik, ya. Ada diterbitkan untuk satu, apa namanya, PCSB tertentu. Ya, misalnya saya sebut cacau, ada banyak kan, betapelnya PCSB yang kita tidak kenal sekarang. Nah, itu nanti harus diganti, harus ditukar, mereka harus mengajukan, apa namanya, kepada PCSB, ya. Di mana mereka berada, apakah itu perpakan atau membang, itu banyak yang ada di situ. Setelah itu, mereka akan mendapatkan QR code yang baru, yang sesuai dengan Chris tadi, kita akan mendapatkan Chris tadi. Nah, itu yang kedua, kalau apa namanya, mereka belum punya, ya, langsung, langsung menggunakan apa namanya, mendaftarkan diri kepada PCSB untuk mendapatkan Chris tadi. Baik. Nah, untuk aplikasinya ini, Pak, aplikasinya bagaimana kriteria yang bisa menggunakan Chris ini, Pak? Dan saat ini sudah berapa aplikasi, Pak, yang sudah bermitra dengan Chris? Ya, ini aplikasi ini maksudnya adalah HP-nya atau dari sisi anunya ini. Karena kan, tadi yang saya sampaikan, ada beberapa pihak yang terkait, ya. Kalau dari sisi, aplikasi pemainan, provider-nya. Jadi, provider-nya nanti ada, hanya ada satu yang merambitkan Chris-nya itu. Ya, hanya satu yang merambitkan, akan merambitkan Chris-nya. Dari sisi ininya, equipment-nya tentu masyarakat harus menggunakan HP, ya. HP yang sudah ada, apa namanya, iOS, HP yang, apa namanya, yang memiliki pelengkapan-pelengkapan yang cukup, yang bisa, apa namanya, bisa melakukan penyimpanan dan juga membuat bentuk-bentuk predisi tadi dalam HP-nya itu. Pak, saat ini sudah berapa aplikasi pembayaran, Pak, yang sudah bermitra dengan Chris? Sudah banyak sebetulnya yang, apa namanya, proyek, apa namanya, baik dalam bentuk perpangkat maupun non-PAC yang sudah bekerja sama dengan Chris itu, ya. Sudah ada sekitar lebih dari 32 eksitusi yang disitu, ada pang-pang, pang-pang-pang, pang-pang, pang-pang, puk-4, ya. Dan pang-pang yang lain, termasuk juga, apa namanya, BCSB, BCSB yang memang perpangkat juga sudah ada. Jadi, masyarakat akan punya banyak pilihan di situ. Apakah mereka akan menggunakan perpangkat, atau menggunakan perpangkat, terserah-serah tidak ada. Kita-kita offerkan semua, kita dasarkan ke dashboard itu, kita siapkan semua penyelenggaranya, kita siapkan semua providernya, dan masyarakat silahkan memilih. Mereka akan senang dengan provider yang mana. Ya, yang pertama sekali, bagi customer, bagi masyarakat yang akan menggunakan terasa dengan penggunaan kris, itu harus, pertama, harus melakukan, mengenali dulu bahwa mergersnya akan, mergersnya itu memiliki QR Code yang sudah ditebitkan krisnya. Jadi, di atas QR Code-nya itu ada tulisannya kris, quick response, Indonesia, standar. Itu ada. Dan juga nama dari mergers itu punya. Pada saat melakukan pembayaran, pada saat membeli sesuatu, setelah melakukan scan, yang scan terus men-enter berapa harga dari komoditas atau barang yang dibeli itu, di-enter di situ, dan itu cocokan. Antara harga, antara pembeli, nama pembayaran jualnya, dengan nama penjual yang ada di dalam krisnya itu, dan itu harus dicotokan. Kalau itu cocok, berarti bisa langsung melakukan institusi, kalau oke saya akan bayar. Dan itu nanti, di dalam HP-nya itu, di dalam dober digitalnya, akan terus mendapatkan tanda centang, hati hijau begitu. Artinya, bahwa transaksi sudah dilakukan dengan sukses, dan dengan baik, seperti itu yang dilakukan oleh. Berarti menyesuaikan nama-lama dari morsennya sendiri, dengan apa yang ada di aplikasi begitu? Ya, iya, pasti harus lihat dulu kan, kalau morsennya punya, atau enggak, atau sama, tidak, atau tidak. Baiklah. Dari mana saja, Pak, sumber dana pada transaksi kris ini? Ya, ini, apa, sumber dana yang bisa digunakan di dalam kris ini, tentu dari dober digital, yang, apa namanya, digital wallet itu, punya saldo di sana, itu dari situ bisa dapat dari tabungan, dari simpanan, dan sebagainya. Yang kedua, juga dari kartu-kartu debit, bisa juga digunakan untuk penggunakan transaksi itu. Yang ketiga, nanti ke depan, juga akan mungkin bisa langsung kita linkan dengan tabungan-tabungannya, atau dengan simpanan-simpanan yang lebih berlepaskan. Tapi yang pada tahap pertama, adalah dengan menggunakan dari digital wallet, masing-masing customer itu. Baik, untuk batas nominal pada transaksi kris ini berapa, Pak? Ya, sampai saat ini, untuk satu kali transaksi, itu di dalam dober digital dibatasi 2 juta. 2 juta? Ya, untuk satu transaksi, misalnya membeli untuk satu komunitas, harga 2 juta, itu satu transaksi. Tapi, dalam satu hari, masyarakat bisa melakukan transaksi berkali-kali. Akhirnya, setelah mereka melakukan transaksi, nanti wanda simpan dana di dalam dober digitalnya turun, mereka bisa pop-up lagi, untuk mengisi dana-dana itu di dober digitalnya itu, nanti setelah itu bisa melakukan transaksi. Dan berapa jumlah transaksi, sampai selama satu hari, memang sangat tergantung dari masing-masing PCSB-nya. Tergantung dari PCSB, bisa 10 juta, 20 juta, silahkan. Tapi, yang jelas, buat transaksi untuk sekali transaksi, sampai sekarang dipatasi untuk yang 2 juta. Oke, Pak. Nah, ini yang paling penting, Pak. Pastikan pemirsa di rumah, masih banyak nih, belum tahu mengenai PCS ini, Pak. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pihak kembali Indonesia, dalam men-sosialisasikan QAIS ini, Pak? Iya, apa namanya, sebetulnya PCS ini sudah kita launching tahun lalu, ya. Kita sudah launching PCS ini, tanggal 17 Agustus 2019, yang lalu, setelah kita melakukan upacara pendera, kita launching PCS itu di semua, di semua daerah di Medan, juga dilakukan di situ, di depan kantor- kantor Indonesia pada saat itu. Yang kedua, pada bulan-bulan tahun lalu, bulan September dan Oktober, kita juga sudah melakukan beberapa sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, dan juga kita sudah melakukan praktek-praktek penggunaan krisis ini di beberapa pajak. Jadi, ada di pajak peruang, ada di beberapa peringkat di pajak petisar, dan juga di beberapa, apa namanya, tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat, apa namanya, sekolah-sekolah, pesatren, ini sudah mengaklementasikan krisis itu. Jadi, secara sebetulnya, secara sporadis, di beberapa tempat krisis ini sudah dipakai. Tetapi, memang harapan kami waktu itu, karena tanggal 1 Januari harus digunakan, sampai sekarang, itu masih belum banyak. Nah, oleh karena itu, pada 2 minggu terdepan ini, minggu ini dan minggu terdepan, tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 ini, kita melakukan penguatan komunikasi, dan juga penguatan pengenalan kepada masyarakat, bagi yang belum kenal, terhadap penggunaan krisis ini. Jadi, kami di kantor panggungan Indonesia Sumatera Utara, dalam minggu ini juga terus melakukan, apa namanya, pembuatan banner, ya, pembuatan pamplet-pamplet, terus nanti kita juga ada jangkling di, apa namanya, di beberapa radio, ya, kita, apa namanya, talk show di beberapa radio, dan juga di salah satu di TV ini, untuk mengkomunikasikan, pelaksanaan kebijakan dari krisis itu. Nah, di minggu depan, ini akan kita lakukan, apa namanya, berbagai, apa, promosi talk show, yang terkait dengan krisis ini, dengan menghadirkan beberapa narasumber, bukannya dari sisi praktisi, tapi juga dari perpakannya, juga nanti kita ambil dari masyarakat, testimoni dari masyarakat, dalam penggunaan krisis ini. Nah, big bank-nya, yang paling besar, nanti pada tanggal 15, pada hari minggu, tanggal 15 Maret, itu akan kita lakukan, suatu, promosi besar-besaran, terkait dengan implementasi krisis itu, nanti kita konsentrasikan, di lapangan petek, di medan krisis, nanti kita ada, apa namanya, promosi, ada talk show, ada hiburan, dan sebagainya, terkait dengan penggunaan krisis, sebagai alat pembayaran transaksi nantunan itu. Baik, sebelum membahas secara puncak, yang sudah mau dijelaskan tadi, Pak, sejauh ini, selama pihak Pak Indonesia, mersosialisasikannya ke beberapa tempat, dari respon masyarakat sendiri, bagaimana Pak? Respon masyarakat, rata-rata, cukup baik ya, mereka menerima, karena memang ini, kita harapkan, mudah ya, karena memang, banyak kemudahan-kemudahan, di dalam implementasi krisis ini ya, dari sisi tadi, dobat picitangan tidak berubahnya, dan transaksinya bisa dilakukan secara langsung, ya, dan efektif langsung kepada, apa namanya, kepada rekening-rekeningnya, itu, itu yang terjadi, dan kepada pihak, apa namanya, merjem, kepada perdagang juga, mengatakan bahwa, krisis ini juga baik, apa namanya, mereka menyambut baik, terhadap implementasi dari krisis ini. Karena juga tidak perlu ribut, ya Pak, iya, karena tidak ribut, dan juga, lebih mengudahkan mereka, simpel, itu kan, tidak perlu ada edisi lagi, dan sebagainya. Baik, tadi kita sudah membahas, mengenai acara puncak, dari sosialisasi krisis ini, Pak, nama eventnya apa? Eventnya nanti adalah krisis, kita mempromosikan krisis, sebagai proses, apa namanya, alat pembayaran untuk, baik, dari, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai krisis ini, nanti Pak, acaranya, yang akan dijelaskan, apa, beri makan, dari monggu semara, pendak, iya, ini ada satu acara, yang masih berkesan, mungkin nanti tanggal 15, dari pagi, kita akan mulai dengan, apa, fun pipe, seperti itu, nanti setelah pembayaran, ada beberapa, semua kegiatan transaksi, di situ, nanti sudah menggunakan krisis itu, jadi masalah, kita akan, apa namanya, bergabung di sana, akan ada di sana, akan bisa, melaksanakan transaksi, dengan menggunakan krisis itu, apakah akan, apa namanya, beli makan pagi, sarapan, dan sebagainya, dan setelah itu, akan ada berbagai hiburan, dan juga setelah, bersama dengan hiburan, juga akan ada beberapa, tokso, yang dilakukan oleh, para ahli, para narasumber, kita katakan, dari beberapa pihak, baik itu dari, apa namanya, regulator, dari pelaku, dan juga dari, testimoni masyarakat, sehingga mereka, bisa mengetahui, apa sih, keuntungan-keuntungan, dan kemudian-kemudian, apa, yang diberikan oleh krisis itu, dalam transaksi pembayaran, baik itu, iya, nanti, ke depannya itu, semua transaksi, semua harus menggunakan krisis, dengan krisis, dengan krisis standar itu, dan itu sangat mudah, untuk mengetahuinya, masyarakat, pada saat melakukan transaksi, setelah melakukan scan, setelah melakukan, memfoto, krisis font-nya, dan melihat tadi, melihat, apa namanya, percetnya, itu harus diberikan, kita harus diadu, apa namanya, harus sama, antara merjen, yang, apa, nama merjen, yang ada di dalam krisisnya, dengan nama merjen, yang ada di aplikasinya, itu, yang penting adalah itu, dan, masyarakat, akan mengetahui, bahwa transaksi itu berhasil, setelah melakukan pembayaran, dan oke, klik oke, di situ melakukan pembayaran, itu akan ada, tanda jentang, di dalam aplikasi itu, atau tanda oke, di dalam masing-masing aplikasi, itu berbeda ya, untuk mengetahui, apakah itu sudah berhasil, atau tidak, tapi yang jelas, ada tanda jentang hijau, atau oke, di situ, itu artinya, bahwa transaksi sudah berhasil, dan sudah, dananya, dana customer-nya, itu sudah berpulang di situ, untuk secara otomatis, dan klik-klik di situ, di merchant-nya, akan langsung bertambah, pada saat yang bersamaan. berarti tetap disesuaikan ya Pak, apa yang ada pada penesan, dan juga di aplikasi itu. Iya, sebetulnya disesuaikan, dia akan langsung, dia akan langsung otomatis, sepanjang, merchant-nya sudah punya, Chris ya, merchant-nya sudah memulai Chris, si customer punya doma digital, mereka melakukan rahasia, itu selesai. Semudah itu ya Pak? Semudah itu, ya, sangat mudah. Bagaimana Pak, dengan penggunaan Chris, untuk transaksi, dengan menggunakan alat pembayaran, dari luar negeri? Ini pertanyaan yang bagus, ya, memang, kita ingin ya, memang, kita, ingin sesuatu, yang equal treatment ya, antara apa yang, berjadi di luar negeri, dengan apa yang, berjadi di dalam negeri, karena sekarang banyak, misalnya, turis-turis Cina, turis-turis dari Tiongkok, yang datang ke, apa namanya, ke Sumatera Utara, dari, mungkin juga dari Malaysia, dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang menggunakan itu, bisa, tetapi harus bekerjasama dengan, apa namanya, BCSB di domestik. Ya, kita sudah punya, salah satu dari, apa namanya, BCSB luar negeri, yang sudah bekerjasama dengan BCSB domestik, dan itu diperkenalkan, mereka sudah bisa melakukan transaksi, turis-turis, atau masyarakat luar negeri, yang masuk ke Sumatera Utara, dengan menggunakan aplikasi, yang sudah disetakati itu, dan sudah disetujui oleh, Pak Indonesia, sudah mengolong, oleh, BCSB di dalam, berkerjasama dengan, BCSB di negara negeri, itu bisa bertransaksi, dengan, dengan kita. Baik. Nah, sebelum acara puncak, nanti pada 15 Maret, mendatangin, Pak Enam. Ya. Apa saja sih, pra-event yang ada, yang ada, yang ada oleh Indonesia, dalam mencualisasikan, kris ini, Pak? Ya. Pra-event yang kita lakukan, itu berlangsung, dari satu minggu ini, ya sudah berlangsung, sejak tanggal 2 kemarin, 2 Maret, nanti sampai, ya sampai, 2 Maret, sampai dengan tanggal 8 Maret ini. Beberapa kelihatan, pertama, kita, melakukan talk show, ya melakukan talk show, diskusi, di beberapa media, dan juga di beberapa radio. Yang kedua, kami melakukan, apa, membuat, beberapa pantai-pantai, mungkin juga, sudah diketahui, di beberapa tempat-tempat, yang strategis, kita pasang seperti itu. Dan kita juga, untuk mendapatkan, antusiasme dari masyarakat, kita juga menambah lomba, lomba, lomba-lomba yang kita, kita lakukan, misalnya lomba vlog, untuk mengikuti, apa namanya, kris itu. Yang kedua, adalah lomba, untuk melakukan foto, foto terhadap, transaksi dengan menggunakan kris. Jadi vlognya itu, kita temanya adalah, belajar kris, dan mudah gitu. Jadi belajar dengan menggunakan kris, mudah, dan sederhana. Baik, itu tagline-nya seperti itu, dan, jangka waktunya, kalau yang berkait dengan apa, vlog itu, nanti, sampai dengan tanggal 7 Maret. Sementara kalau, apa, yang terkait dengan foto, juga sama. Jadi masyarakat, yang melakukan transaksi, dengan menggunakan kris, bisa foto-foto info gitu ya. Foto info, foto kutik, foto yang output gitu, nanti bisa disampaikan, ke Indonesia, untuk kita lakukan seleksi. Nah, untuk penilaiannya sendiri, bagaimana Pak? Karena ada beberapa jual juri, yang nanti akan kita pilih, secara objek begitu ya, untuk menurunkan, siapa yang menang, di PIP, yang vlog, maupun yang terkait dengan, foto-foto itu. Baik, sebenarnya Pak, untuk inovasi kris ini, ini sudah dipikirkan, sejak berapa tahun? Ini sebetulnya sudah, sudah diskusi sudah lama, karena kita memang ingin, agar transaksi pembayaran, non-tuna ini, bisa dilakukan secara efisien, dan apa namanya, tidak terlalu ribet ya, dan mudah, gampang. Oleh karena itu, kan sebetulnya, kris ini mempunyai, tagline yang unggul, jadi unggul itu, simpatnya adalah universal. Kami ingin, agar pelaksanaan, sistem pembayaran, non-tuna ini, bisa diikuti oleh, semua masyarakat, jadi universal, semua masyarakat, itu bisa mengikuti, jadi simpatnya, adalah inklusif, bisa diikuti oleh semua, dan ini adalah, juga gampang, artinya mudah, mudah dilakukan, dan masyarakat, tidak lagi penurit, untuk mempunyai, banyak debat digital, tidak perlu mempikirkan, saya punya debat digital, ini kamu punya apa, jadi tidak perlu, seperti itu lagi, sepanjang dia punya, debat digital, dan masjana sudah punya, kris, mereka bisa melakukan, transaksi, yang berikutnya, adalah langsung, yang menjadi langsung, berefek kepada, apa namanya, rekening dari, baik itu, dari sisi nasabah, dari sisi pembeli, dari sisi merjant, kalau dari sisi pembeli, berkata saat transaksi, mereka akan berkurang, tapi kalau dari sisi merjantnya, pada saat transaksi, ya langsung, apa namanya, akan bertambah, rekening jalan yang utamanya, baik, 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 nah Pak, akhir-akhir ini kan, harus dikembangkan, mengenai bahwa, untuk bayar SPP, sekolah itu, cukup dengan menggunakan, rimangin, Pak, apakah nantinya, kris ini akan berlaku, untuk itu, iya, sekitar ini, menjajaki ya, dan sudah ada beberapa, sudah ada beberapa, pesantren, yang secara, apa namanya, cross-lock begitu, menggunakan, apa namanya, imanin juga, untuk melakukan transaksi, transaksi, bahkan bukan hanya, untuk SPP, tapi juga untuk melakukan, transaksi, transaksi yang ada, di pesantren-pesantrennya, dan ini kami juga, akan bekerjasama dengan, sekolah, sekolah, kami sedang menjajaki ini, beberapa universitas, sungai di Sumatera Utara, untuk kita coba, juga melakukan, nantinya juga, menggunakan kris ini, karena ini, sangat mudah, jadi nanti, kooperasi, apakah kantin, apakah, apa toko-toko buku, ya, di perpustaka, di universitas itu, kalau dia sudah menggunakan kris, tinggal, pasang krisnya, dia punya, apa namanya, masukkan rekening, ya kan, dan mahasiswa bagi, yang akan membeli, buku-buku, atau peralatan-peralatan, tertentu, dia langsung bisa, sekat di situ, sangat mudah, dan itu, meningkatkan transparansi, dan juga, apa namanya, multiplier, kepada kegiatan ekonominya, sangat besar, jadi kita harapkan, transaksi-transaksi, yang, non-tunet, dengan menggunakan, kris ini, akan semakin berkembang, dan nanti, dampak ekonomi, yang pasti, akan juga semakin baik, di Sumatera Utara ini, baik Pak, berarti kan kris ini, menggabungkan, beberapa, dompet digital, kegiatan ekonomi, ya Pak ya, nah untuk keamanannya, sendiri, keamanan sama, keamanan sama dengan, dompet digital, yang kita punya, ya apa namanya, karena tidak ada perubahan, sebetulnya, yang berubah, hanya, gear code-nya saja, gear code-nya berubah, yang itu, yang signifikan kan itu, tapi dari sisi, keamanan dan sebagainya, tidak ada perubahan, kalau ada, masalah-masalah, pelindungan konsumen, konsumen, akan bisa langsung, apa namanya, kontak kepada, PCSB, PCSB setempat, atau bisa juga langsung, ke kontaknya, Bank Indonesia, apa namanya, tangan dari 1131, itu bisa seperti itu, baik Pak, nah terakhir Pak, bagaimana sih caranya, untuk masyarakat, yang ingin berpartisipasi, pada pekat, kris nasional 2020 nanti Pak? ya gampang sekali Mas, nanti masyarakat, yang akan berpartisipasi, pada pekat kris nasional 2020, itu tinggal datang, datang ke tempatnya, ke lokasinya, kalau nanti, tanggal 15, itu akan dipenteng, nanti kalau akan melakukan transak, tentu masyarakat, harus punya, punya HP, punya tempat digital, harus tidak ada saldo, karena nanti di sana, semua transak, aktifitas, apa namanya, ekonomi, akan kita coba, dengan pemerintah kris itu, jadi tidak ada lagi, penggunaan uang, penggunaan di situ, kita akan coba, jadi masyarakat, silahkan datang ke sana, untuk melihat, apa namanya, ada pameran, ada UMKM, UMKM, ada pasar makanan, dan sebagainya, ada pasar berkaitan dengan, pakaian fashion, dan sebagainya, dan juga ada hiburan, untuk menikmati itu semua, dengan menggunakan kris, kalau mau makan, sarapan, nanti kita tapen di situ, tapi harus bila, untuk ke digital.